Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, disini saya akan mempraktikan uji antagonis camur pada media mea Alat yang digunakan timbangan analitik, cawan petri, Erlenmeyer, Bunsen, spatula, plastik kueb, malonis, dan juga agai Bahan yang digunakan untuk uji antagonis terdiri atas media mea Isolat jamur patogen, isolat jamur antagonis Jarum suntik, spatula, porgabus, pincet, kemantik api, alkohol, dan juga plastik kueb Pada uji antagonis di media mea, bahan utama yang digunakan yakni isolat jamur patogen dan juga isolat jamur antagonis Dimana bisa dilihat terdapat 6 spesies jamur di sini Ada 3 jenis jamur patogen yang terdiri atas Kulpularia sp Pusarium sp Ganoderma sp Dan 3 jenis jamur antagonis Pemisilium sp Aspergillus sp Dan juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Pertama Nyalakan api bunsen menggunakan pemantik Kemudian Buka plastik web Pada cawan petri yang akan digunakan Kemudian Sterilisasi cawan petri menggunakan jilatan api bunsen Kemudian Ambil isolat jamur antagonis Dan sterilkan borga bus pada jilatan api bunsen Setelah dilakukan Setelah dilakukan sterilisasi pada borga bus Ambil isolat jamur antagonis tersebut Ambil isolat jamur antagonis tersebut menggunakan borga bus yang telah disterilkan tadi Kemudian Lakukan juga sterilisasi pada spatula yang akan kita gunakan Lalu Ambil isolat jamur antagonis yang telah dibor Dan pindahkan pada media yang telah disediakan Dan letakkan pada sisi kanan atau kiri dari patogen Setelah itu Kukukan hal yang sama pada isolat lainnya Setelah itu Sterilisasi kembali cawan petri yang telah diletakkan Isolat jamur antagonis tadi Dan juga patogen Dan lakukan hal yang sama pada kedua cawan petri lainnya Nah baiklah Sanya itu adalah pengukuran dari pertumbuhan isolat jamur antagonis Yang mana akan dilakukan pengamatan Selama 5 hari ke depan Untuk hari pertama Belum terlihat pertumbuhan Baik itu dari jamur antagonis Maupun dari jamur patogennya Hari kedua Telah terlihat pertumbuhan Baik itu dari jamur antagonis Maupun dari jamur patogen Untuk cawan petri pertama Yaitu aspergillus Berwarna hijau Dengan diameter 0,8 cm Dengan patogennya yaitu Serium berwarna putih Dengan diameter 1,8 cm Lalu cawan petri kedua Yaitu Kurkularia Berwarna putih Dengan diameter 9,2 cm Dan trichoderma Berwarna hijau Dengan diameter 5,7 cm Untuk cawan petri ketiga Untuk cawan petri ketiga Yaitu ada Ganoderma Berwarna putih Dengan diameter 0,3 cm Dan aspergillus Berwarna hijau Dengan diameter 4,8 cm Lalu untuk hari ketiga Lalu untuk hari ketiga Cawan petri pertama Yaitu aspergillus Dan pusarium Aspergillus Berwarna hijau Dengan diameter 1 cm Dan untuk pusarium Berwarna putih Dengan diameter 2,5 cm Untuk cawan petri kedua Ada ganoderma Dan aspergillus Untuk ganoderma Berwarna putih Dengan diameter 1 cm Dan aspergillus Berwarna hijau Dengan diameter 4,5 cm Pada hari keempat Didapatkan hasil Yaitu jamur aspergillus Berwarna hijau Dengan ukuran 1 cm Sedangkan jamur pusarium Berwarna putih Dengan ukuran 2,9 cm Jamur ganoderma Berwarna putih Dengan ukuran 1 cm Sedangkan aspergillus Berwarna hijau Dengan ukuran 4,6 cm Jamur kurvularia Berwarna putih Dengan ukuran 3,6 cm Jamur trikoderma Berwarna hijau Dengan ukuran 4,7 cm Pada pengamatan hari kelima Didapatkan hasil Yaitu jamur aspergillus Berwarna hijau Dengan ukuran 1 cm Jamur pusarium Berwarna putih Dengan ukuran 2,5 cm Jamur ganoderma Berwarna putih Dengan ukuran 1,4 cm Aspergillus Berwarna hijau Dengan ukuran 4,7 cm Pada isolat terakhir Yaitu jamur kurvularia Berwarna putih Dengan ukuran 4 cm Sedangkan jamur trikoderma Berwarna hijau Dengan ukuran 5 cm Berwarna hijau Berwarna hijau